Titik inilah yang akan menciptakan perbedaan yang jelas diantara Gia dan Mega Dimana Lee So-yung menjadi pemain penanengah diantara dua penyerang utama Dengan karakter berbeda Begitupun Wilda yang akan menjadi penanengah baru Tampaknya duet teriomaut ini akan menjadi salah satu duet andalan Kedatangan Mega Wati dalam Squad Bin untuk musim ini sejatinya membuat perubahan besar dalam Squad Bin Memang belum ada kepastian jelas apakah Mega akan kembali ke Korea ataupun tidak Namun tampaknya beberapa rumor sudah mengatakan dengan pasti Bahwa pulau Mega untuk comeback ke Korea semakin terbuka lebar Mengingat perbedaan rentan waktu antara jeda kompetisi Liga Korea dan Liga Pro di Indonesia Namun yang menjadi sorotan kentara untuk saat ini adalah kedatangan Gia yang memang sangat dinantikan oleh seluruh para penggemar di Indonesia Bahkan hampir di seluruh kolom komentar semua orang membicarakan Gia-Gia dan Gia Yang menjadi pertanyaannya apa yang akan terjadi jika Gia benar-benar datang sebagai pelengkap Squad Bin untuk musim depan Di titik inilah perhatian jelas tampaknya akan menjadi sorotan utama Dimana Bin akan memiliki tiga pemain inti yang mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu trio maut Yang akan membawa perubahan dan gebrakan bagi proliga secara skill, eksprosur, ataupun kepopuleran individu masing-masing Di posisi pertama ada Wilder City Nurfadila yang memiliki posisi sebagai middle blocker Di posisi kedua ada Megawati yang berposisi sebagai opposite hitter Dan yang terakhir ada Gia juga yang berposisi sebagai opposite hitter Jadi jika Gia dan Megawati datang untuk bermain di Bin Maka Bin akan memiliki dua penyerang utama yang unggul dari Korea Sebab secara komposisi permainan duet antara Megawati dan Gia terperinci sangat baik sekali Dan memiliki konsistensi permainan yang stabil saat bermain di race park Gia adalah tipe pemain yang bisa mencetak angka dari tengah Dan sudut tengah tanpa terlalu merebar Apalagi spek-spek lurus Gia sangat kencang sekali Dan sukses membuat beberapa pemain dari pink sepede dan blocking dari Hyundai sampai teper beberapa kali Sementara itu Megawati yang menjadi penyerang utama dari race parkun memiliki kemampuan yang sama dari Gia Namun Megawati adalah pemain yang berposisi lengkap dalam memiliki skill Mega memiliki spek keras, spek lembut, dan terarah Jadi jika Bin menyatukan Mega dan Gia Maka posisi lini serang akan sempurna Karena Mega dan Gia adalah andalan yang membawa race park berbicara banyak di playoff Nah di titik inilah yang akan membuat trio maut di race park dan Bin akan jauh lebih berbeda sekali Dan tentunya jauh lebih menarik secara peta permainan Jika di race park ada Lee Soe Young, Mega, dan Gia Dimana peran Lee Soe Young dari posisi 4 memberikan alternatif serangan bagi race park Lantaran Gia mengisi posisi 6 dengan back attack Abisannya Lee Soe Young di semifinal bukan tidak mungkin menghilangkan keseimbangan race park sejak putaran 4 tersebut Maka posisi dari Wilda berposisi sebagai middle blocker Atau posisi pemain yang berlawanan dengan setter Atau biasa di sisi kanan Pemain ini seringkali menjadi penyerang utama dalam tim Karena memiliki kemampuan menyerang yang sangat baik Titik inilah yang akan menciptakan perbedaan yang jelas diantara Gia dan Mega Dimana Lee Soe Young menjadi pemain penanengah diantara dua penyerang utama Dengan karakter berbeda Begitupun Wilda yang akan menjadi penanengah baru Tampaknya duet trio maut ini akan menjadi salah satu duet andalan Dan kita lihat apakah trio Wilda, Mega, dan Gia akan jauh lebih baik ketimbang trio Mega, Lee Soe Young, dan Gia Jika Gia benar-benar datang ke Bin Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua Bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!